Salah satu Kadif Propang, Mabes, kemarin sempat ada obrolan atau cerita bahwasannya... Dulu kan masih satu yang nanganin kasusnya bersama Pak Krisna Murfi. Jadi anak buahnya dulu. Ya itu salah satu diantaranya adalah yang menyembunyikan barang bukti CCTV. Itu hari Jumat akan kita laporan ke Mabes Morfi. Buahnya kan, karena gue juga mau beli ke dua kali. Jombang seti Viva! Bersama nyedah, mamang, dan juga si abu, si karyawan kontrak, dua topi mangkok, inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum sebelah, silakan dicengklik. Buat yang belum dapat notifikasi, silakan dicengklik. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook, dan TikTok Radia Santu, linknya ada di deskripsinya. Ada satu people yang komplain nanti biar super tank atas si abu mah gitu, kerjanya nggak dari awal. Kita paksa dia dari awal no, bu. Anda dikomplain sama customer, abu. Abu, hei kamu abu. Jajahnya doang. Sadar diri, abu. Sadar diri, abu. Ini perutnya nih, ini perutnya nih. Joh! Ya. Back to Jessica lagi. Oke. Ada info baru. Yang tersurat, Anja, yang disampaikan sama Pak Oto ya, Bang Oto Asibuan. Bahwa akan dilaporkan ya, secara tidak langsung bilang sih Bapak Edi ya. Nanti kita denger juga penjelasannya. Nah cuman yang tersiratnya nih, yang membagongkan pertanyaan dari wartawan yang bilang katanya ada mantan Kadif Propam yang bilang kalau bukan Jessica tersangkanya. Oke. Terus Pak Oto bingungan, belum pernah denger. Ya, dia bilang dia pada saat itu jadi bawahan dari seorang atasannya yang bernama Bapak KM. Mantan Kadif Propam bawahan Bapak KM yang pada saat itu, kan itu mah Bapak FS ya? Iya. Iya, aku juga di TikTok juga, di komen langsung pada bilang, ini Bapak FS, ini Bapak FS. Tapi memang cari gak dapet 50 statement mantan Kadif Propam yang bilang seperti itu. Ada juga beberapa 50-50 yang diduga apakah Bapak ini, apakah Bapak ini. Nanti kita bayar bareng-bareng deh, kita cari tahu bareng-bareng. Lihat-lihat, nanti dulu lagi opening. Kita langsung meluncur aja. Terus. Ninyo, kita buka dari statement Bang Oto yang bilang kalau gak salah ya Jumat, kalau tonton fullnya tuh, kemarin kan kita tonton fullnya kebetulan, kurang lebih ya setengah dua tuh. Mau melaporkan orang yang diduga menyembunyikan si PTP. Si CTP. Siapa dia, cekin-cekin people? Play. Bahkan kalau saya dirancara, hari Jumat kalau salah ini, kita sudah melakukan legal action ini. Kami, tim yang ribuan orang itu nanti akan melaporkan seseorang yang terlibat di dalam perkara itu, yaitu salah satu diantaranya adalah yang menyembunyikan barang bukti CCTV. itu hari Jumat akan kita laporkan ke Mabes Mordi. Mabes ya? Itu harus diproses gitu. Ya, mudah-mudahan lah mulai hari Jumat, kita laksanakan itu laporan. Setelah itu nanti, hap berikutnya kita laporan lagi yang lainnya. Sampai itu lungkap, gitu kan tau. Terutama yang aku salpokin, Pak Ombang Oto baik banget nginfo ini nanti Jumat setengah 2. Kalau nonton fullnya itu, setengah jam berapa bang? Setengah 2, setengah 2 gitu. Biar teman-teman waktuan standby-nya juga tuh udah diukur waktunya ya. Kapan gue harus standby-nya, gak kelamaan gitu kan. Dan ini berarti artikel kemarin benernya. Yang mana? Yang kemarin, yang di akhir video pembahasan. Ternyata kan kita ada artikel tuh yang bilang kalau akan melaporkan DS. Bukan dari Suderajat, bukan. Tapi udah mau nalihin gitu ya. Atas dugaan penyembunyian CCTV gitu. Cuman, Mang. Cuman. Aku salpokamah ini. Apa tuh? Komenan dari Mama Anak 2. Maaf ini kasus apa ya katanya. Mama. Dibalas sama anonim. Kau tidak lihat tag-nya itu katanya. Tag-nya. Tag-nya justice for Jessica. Save Jessica. Mama Anak 2 mohon maaf. Kalau ketinggalan ya di cross-check lagi dari sebelum-sebelum. Udah terlalu jauh ini pembahasan. Udah dua bulan jalan nih Mama. Semenjak Netflix nih. Mama Anak 2 tolong lah ya. Sekonyang-konyang maaf kasus apa ya. Kamu anak-anak 2. Kok masih ada ya? Yang gak keupdate gitu. Bahkan sampai waktu kita pulang kampung pun. Keluarga nyonya di kampung pun. Tahu update-nya ini gitu. Ada permasalahan. Tahu. Cuman gak tau detailnya aja kan. Cuman lebih ke. Iya katanya yang rame lagi ya. Iya. Kenapa tuh Mama Anak 2. Kamu bikin sofok aja gitu. Jadi kita jadi keluar dari topik nih. Tolong lah. Jadi Jumat ya. Jumat akan melaporkan orang yang diduga. Diduga menjemunyikan bukti CCTV pada hari Jumat ya. Siapa ya sepertinya. Santu Viva udah pada tau juga ya. Iya gak tau lah. Kan waktu di podcastnya Bangkarni tuh jelas-jelas dia menyatakan bahwa ini ada bukti yang gak gue keluarin. Belum dikeluarkan di mana-mana katanya kan. Opsinya sih paling mudah menurutku ya. Ya dia mengakui kalau yang di podcastnya Bangkarni itu dia bohong. Itu bukan bukti yang disemunyiin kok gitu. Saya bohong gitu. Jadi itu sih yang paling aman. Karena kalau dia mengiakan memang emang gak gue keluarin. Wah kena nih penyembunyian barang bukti gitu CCTV gitu. Ini juga menarik. Ada yang lebih menarik meluncur. Ninyo. Pertanyaan wartawan yang jadi banyak netizen menduga-duga. Ceki-ciki waw. Play. Bang Yaakub dan Pak Otok. Ini ada kabar terbaru terkait kasus Jessica Wongus. Salah satu Kadif Propang Mabes kemarin sempat ada obrolan atau cerita bahwasannya yang membunuh ini bukan Jessica Wongus. Menanggapinya gitu. Saya belum dengar itu. Resmi Kadif Propang sekarang ini. Mantan Kadif Propang yang dulu. Sebelum ya. Dulu kan masih satu yang manganin kasusnya bersama Pak Krisna Murthy. Jadi anak buahnya dulu. Anak buahnya kamu begitu. Kali itu benar, wah biasa. Tunggu dulu sebelum kejawaban Pak Bang Otok nih ya. Tadi ada ceritakan FS. Kedengeran gak? Nggak. Nih nih nih. Sekarang ini? Mantan. Mantan Kadif Propang yang dulu. Sebelum. Oh sebelum ya? Iya. Kalau yang mau bulikan diri. Dulu kan masih satu yang manganin kasusnya bersama Pak Krisna Murthy. Oh. Jadi anak buahnya dulu. Anak buahnya kamu begitu. Kali itu benar, wah. Luar biasa. Luar biasa ini. Kalau boleh dia mau bersaksi mau ya kan. Ya, karena kan saya sudah katakan saya meyakini betul bahwa bukan Jessica Wongso yang melakukan pembunuhan gitu kan. Bahkan kalau saya di rencana hari Jumat kalau masalah ini, kita sudah melakukan legal action ini. Kami tim yang bimbun orang itu nanti akan melaporkan seseorang yang terlibat di dalam perkara itu. Yaitu salah satu diantaranya adalah yang menyembunyikan barang bukti CCTV. Itu hari Jumat akan kita laporkan. Ini lanjut ke yang tadi kan? Ya. Ya, kita akan laporkan. Jadi kita akan berangkat kan. Seperti yang saya janjikan, ini kita tidak biarkan kan. Jadi semua orang-orang yang diduga melakukan kejahatan di dalam kasusnya Jessica Wongso itu. Akan kita laporkan supaya terungkap. Dan dengan terungkap, bukti ini baik, kepolisian juga namanya bagus, ya kan. Itu sebabnya saya katakan, saya harapkan, kalau gini kita laporkan kepada polisi. Polisi, jadinya pun ada opon polisi di dalamnya. Tolong jangan diproteksi. Jangan usah, tapi harus ditindak. Apakah kalau ini benar ya? Ini cara Bapak FS untuk... Yuk, ayo sini temenin gue di dalam. Oh, iya, iya, iya. Karena pasti kena. Pasti kena. Dan nggak perlu nofum-nofum baru menurutku. Ya kalau kayak gitu kan berarti dia datang dengan kesaksian bahwa dia yang bertugas saat itu. Dia menyatakan bahwa ini begini dan dia bongkar semuanya. Itu kebuka sih kayaknya Bang Oto nggak perlu dan tim nggak perlu repot-repot nyari nofum baru gitu. Lapor sana untuk membuktikan pelaporannya gitu kan. Dan masuk ke langkah berikutnya gitu. Tinggal dia buka suara aja. Cuman ya aku bingung ini wartawan dari mana dapetnya. Karena kita cari nggak ada ya. Bahkan dia bisa ngomong detail. Bahwa apa namanya? Mantan Kadif Propam. Dulu dia menangani kasus ini. Posisinya anak buahnya Bapak KM gitu kan. Yang awalnya aku duganya, aku pikir ini kayaknya wartawan salah. Tangkap dari Viti ini meluncur. Ini kan ada interview yang dilakukan sama Ray. Sama mantan Wakapolri. Tapi Wakapolri. Entah kalau nggak salah dia pernah bilang juga jadi Kadif Propam. Pernah jadi Kadif Propam juga kan. Ya tapi di video ini kemarin aku nonton sejam 25 menit. Nggak tahu ya maaf kalau misalkan ada yang kesekip ya. Sebenarnya aku nonton. Nggak ada statement dia ngomong Jessica bukan pelakunya. Iya nggak ada. Dan dia Bapak ini bukan anak buahnya Bapak KM dan Bapak ini nanganin kasus itu. Iya. Jadi kalau kayaknya wartawan nge-refer sama ini deh. Tapi dah bukan. Bukan. Jadi wartawan dengan jelas dia bilang anak buahnya Bapak KM pada saat menangani kasus itu. Dia ikut menangani juga kan. Kan kalau kayak gitu kan berarti udah sempit ya. Pernah menangani anak buah Bapak KM mantan Kadif Propam. Ya cuma Bapak MZ itu. Atau jangan-jangan Mang. Ini sebenarnya udah diliput. Udah ada pernyataan itu tapi belum ditayangin. Nah itu juga masuk akal. Aku sempat kepikiran apa ini kebocoran informasi A1 gitu. Kayak misalkan dari TVA ngeliput si B. Ngeliput. Kan si wartawan itu tugasnya hanya meliput. Dia tidak tahu menau kapan tayangnya atau kayak gimana itu urusan belakangan. Nanti nah di tim internal yang bagian menayangkan akan mengfilter gitu. Ini aman gak ditayangkan? Siapa tahu ada intervensi dari segala macam. Cuman si wartawannya gue taunya udah ngeliput. Udah gue setor ke markas pusat nih. Iya, iya, iya. Itu. Jadinya kalau dibilang gak sinkron. Agak gak sinkron juga menurutku. Karena di peredaran belum ada gitu. Kalau untuk yang ini kan dia kalau kemarin kita nonton ya. Itu kayak lebih ke menceritakan bagaimana sisi dia dulu sebagai polisi. Gimana terus harusnya kedepannya seperti apa. Kayak gitu-gitu doang kan. Nih kita play nih. Play. Ini keluarga kenapa? Ada yang meninggal tidak wajah kok dipaksa enggak? Nah ini belajar psikologi sosial kan panggilnya antipsikologi yang psikologi forensik di TVA. Seperti apa nih? Bisa juga kan pengguna nih dirancarakan oleh salah satu keluarga untuk bunuh ini kan bisa aja. Oke. Kalau kita melihat ini yang lagi viral juga. Kita berdasarkan apa-apa yang viral. Ini kasus Jessica Wongso pada tahun 2016. Dan sekarang bergemuruh lagi. Karena pada saat itu tidak dilakukan otopsi. Hanya dilakukan pengambilan sampel di lambung. Seperti itu. Dan di tubuhnya tidak ditemukan cyanida. Tetapi pada akhirnya malah diputus 20 tahun bersalah. Bahkan sampai pada tingkat PK. Dari polik, kiasaan, kemudian pengadilan negeri, banding, asasi, PK. Semuanya 20 tahun tanpa diotopsi itu bagaimana? Ya. Hal seperti ini bukan hanya terjadi dalam kasusnya koopisianida. Saya waktu belajar di PT IKB tahun 1984-1985. Itu akan ada yang seminar. Kalau perlu aparat penegah hukum. Polisi, jaksa yang tugas di pedang pengadilan. Hakim pengadilan. Main gol apa dilarang. Jangan sampai ketemu. Oh ya. Jadi memang benar-benar ada pembatasan. Jadi perupang melihat kalau misalnya ada polisi. Main gol barel. Akan sama jaksa main gol proses. Jadi ini sekat-sekat ini jangan dilakukan. Tapi belum ada di negeri ini belum ada. Belum pernah ada. Jadi kalau mau tegas-tegas betul ya jangan tegas setengah-setengah. Setengah-setengah ya. Jangan main selam-main selam ya. Jadi misalnya gini. Ada berkas juga pembunuhan. Begitu dikirim. Jaksa bolak-balik. Polisi yakin bahwa itu berkas melengkap. Kirim becaksa. Pak silakan bapak nanti yang nantikan penuntutan. Jadi kalau kedudukan antara polisi, jaksa dan hakim ini. Posisi polisi bukan lagi seperti sebelum ada kuat. Jadi secacar. Jadi kita bukan pembantu jaksa. Kita adalah penyidi. Berkas kirim maksa saja ke jaksa. Bener kan ya. Di sini dia tidak member-state bahwa Jessica bersalah atau enggak. Tapi dia cuma menjelaskan idealnya tuh kayak polisi sama jaksa sama hakim jangan main golop bareng gitu. Jangan akrab-akrab banget nih. Takutnya ada nego-nego. Ya sama temen masa nggak bisa bantu gitu. Terus sama idealnya kayak gimana. Kalau misalkan dari polisi nggak yakin lempar ke jaksa. Jaksa misalkan merasa ini otopsinya belum lengkap gitu kan. Nggak bisa balikin lagi gitu. Jangan main proses-proses-proses aja gitu karena kenal gitu. Dan makanya aku bingung. Dari mana wartawan yang tadi ini? Balik lagi ke yang tadi. Terus. Nih. Dari mana wartawan ini dapet sumbernya? Bang Yakut dan Pak Otok. Ini ada kabar terbaru terkait kasus Jessica Wongso. Salah satu kadip propang mages kemarin sempat ada obrolan atau cerita bahwasannya yang membunuh ini bukan Jessica Wongso. Menanggapinya gitu? Saya belum dengar tuh. Resmi kadip propangnya sekarang ini? Mantan kadip propang yang dulu. Sebelum ya? Dulu kan masih satu yang manganin kasusnya bersama Pak Srisnam. Jadi anak buahnya dulu. Anak buahnya kamu mau menikmati buah. Kali itu benar, wah. Luar biasa. Luar biasa ini. Kalau boleh dia mau bersaksi maunya kan. Soalnya kalau itu benar Bang Otok langsung mau ngajak. Aduh. Jadi saksi lah. Bapaman tangka di propang yang dimaksud itu untuk menjadi saksi. Iya. Di persidangan yang baru lagi ini untuk membuka kasus itu bahwa tidak bersalah gitu. Tapi dari mana masalahnya Nyo? Kesannya yang aku tangkap ya wartawan sekitar itu kayak, oh iya ya udah tau udah diwakili pertanyaannya nih gitu. Cuman materinya tidak beredar. Even di Youtube, di TikTok, di TV pun gak ada. Aku bingung dari mana dia dapetnya. Kalaupun aku mau mikir jelek nih Bang. Setelah udah di upload terus ada yang meminta di takedown gitu. Tapi kayaknya pasti ada netizen yang gercep entah itu screen record atau apa kan. Ya kemungkinan. Kalaupun ada intermeso. Intervensi itu sebelum di upload. Karena mungkin buat anti-people yang kerja di media tau lah kayak gimana lah. Banyak baru syuting nih baru syuting dari telepon pulangnya gitu kan. Mas yang ini nanti jangan ditayangin ya gitu. Banyak banget kayak gitu. Jadi kayak intervensi sebelum tayangin itu memang ada gitu kan. Jadi kalau aku mikirnya kalau misalkan wartawan nih jujur. Aku mikirnya ya dia udah tag. Masalah digodoknya. Gue mah cuman petani ngambil bahan-bahan aja kasih ke koki. Nah koki ngegodok disajin atau enggak itu urusan sana. Iya, iya, iya. Yang penting gue tau. Oh lobaknya lima. Oh kubisnya dari Pak ini gitu. Oh kubisnya dari Pak ini. Tanyain lagi ke Bapak Oto. Pak, gimana Pak perihala kata si Bapak itu ngomongin soal kubisnya. Kubisnya itu ternyata begini gimana Pak gitu. Loh, saya gak tau nih. Karena belum beredar kayak begitu. Wadidah sekali. Ini justru bukan statement Bang Oto nya yang bikin salvok di Viti ini. Dari wartawan yang justru ya. Iya, tolong lah. Di komen-komennya juga nih. Apakah inisialah Pak FS ya? Beliau kan mantan Kadif Propam dan mantan anak buah. Wadidah, 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 wadidah. Yang pada saat itu menangani juga. Iya, menangani kasus ini. Betul. Wah happy banget Pak Oto dan netizen. Dan seluruh, apa namanya. Seluruh aliansi pembela Jessica. Kalau memang itu bener. Dan dia mau menjadi saksi gitu. Mungkin tujuannya kayak. My friend, ayo temenin aku di dalam. Temenin aku di dalam. Gitu kali ya. Tolonglah. Kita kasih next aja. Nih. Netizen TikTok ada justice for jazz. Sampai bikin kayak gini. Ini di captionnya nak buah Kristal Murti yang sama-sama. Menangani kasus Jessica 2016. Lalu seorang mantan Kadif Propam Mabes Polri angkat bicara. Jessica Wongso bukan membunuhnya. Dia bikin VT ini. Jaki-jaki. Play. Play. Menanggap ini. Kita belum dengar. Ada yang. Resmi Kadif Propam. Sekarang ini. Mantan Kadif Propam yang di. Oh, cuman ya? S. S. Kata wartawannya. Kemudian masih satu yang mengangani kasusnya bersama Pak Ritmo. Ini netizen yang bikin dijahit gitu. Apakah mungkin seperti ini? Karena kan mengacu kalau mungkin si kreatornya. Karena mendengar cerit. Salah tuh kan dari temen wartawan lainnya FS gitu kan. Ya, itu kali ya. Dan gak cuman sekali lah gitu. Kalau gak salah ada dua atau tiga kali bilang FS. FS. FS gitu. Ya Allah. Ya, kedengeran jelas cuman S-nya doang. S-nya doang mulakan. S-nya doang mulakan. S-nya doang selihin gitu kan. Ini kan gak tau juga. Tapi ya kalau ini bener ya bagus gitu. Sebenernya gak mau terlalu apa ya. Terlalu happy. Tetap kawal juga. Tetap konsen kawal kasus ini gitu. Takutnya jemakan-jemakan Batman. Iya, PHP. PHP terus laporan yang gak dilanjutin. Nofum barunya gak jadi dapet. Lah gak jadi mau bersaksi ternyata gitu. Ya, berarti untuk Pak Otto dan avokat yang lain kayak fokus. Apa tetap berjuang mendapatkan bukti-bukti yang lain gitu. Jangan berharap sama yang ini. Karena belum tentu. Jangan terlalu berharap sama yang ini. Buat yang tijen juga tetap fokus gitu kan. Tapi ya tolonglah. Menarik sekali sih. Kita ke next-nya. Yes. Ini ya? Bang Otto juga sebenernya masih penasaran. Di sini dianggapin penasaran. Kok pemilik kafe-nya tidak muncul gitu. Check it-check it. Wow. Play. Karena sampai sekarang saya juga penasaran. Coba itu Oliver. Pemilik Oliver. Itu gak diperiksa. Kalau ada kejahatan di satu restoran. Ya, tujuan pertama kali yang diperiksa kan pemiliknya dong. Karena CCTV kan diambil dari situ. Saya mau pengen tahu kenapa gak diperiksa. Terus beberapa saksi yang penting. Yang mengambil barang bukti pada waktu bersidangan. Gak diperiksa. Kenapa? Ada katanya di situ ada pembantu katanya diguru buang celana. Kenapa gak diperiksa gitu. Tak tahu di luaran di merubuskan bahwa Jessica membuang celana. Tapi kita minta supaya diperiksa saksinya gak dihadirkan oleh bersidangan. Kenapa? Ada apa ini? Nah, itulah perilil kita. Jadi saya merasa bertanggung jawab secara moral, secara hukum, demi keadilan. Saya ingin bongkar kasus ini bukan tuh debang sendang. Tapi keadilan Jessica. Dan jangan sampai setoran terjadi kepada kita, baru kita mulai marah. Ya, itu. Itu yang saya inginkan dalam Maksa Imunisya ini. Keadilan itu, jangan kamu merasa, kalau karena itu tidak ke kamu, kamu diam-diam aja. Setelah kena ke kita, baru kita ribut. Jangan. Meskipun itu tidak terjadi pada kita, tapi dipercaya orang lain tidak tahu, kita harus protes. Gila ya, tapi benar juga ya. Pemilik tempat tidak muncul. Terus saksi-saksi, kayak dipilah-pilah siapa yang dimunculkan, siapa yang enggak. Ya mungkin pertimbangannya kalau Mbak itu dimunculkan, itu akan meringankan Jessica. Karena Mbak itu mungkin akan menceritakan sama kayak Jessica, ya celana itu sobek. Mbak saya minta ini kan, dugaan celana dibuang karena sobek akibat, apa itu pokoknya ada Cianida, segala macamnya lah. Terlalu wadidaw kalau aku mikirnya lagi ngadang kantongnya. Dan lucu kayak yang sedotan itu juga yang katanya digadang-gadang sama Bapak Edi itu. Di situ, tapi malah dibuang. Jadi banyak yang, aduh gemes banget, harusnya itu diperiksa. Atau enggak harusnya jadi saksi, ditanyain di persidangan. Atau enggak jangan dibuang karena terus dipindahin juga, aduh itu kan harusnya jangan lah gitu. Jadi istilahnya tebang pilih. Sekiranya, wah ini meningankan nih. Alalala, alalala, enggak lihat, enggak lihat. Wah ini memberatkan nih. Wah iya bisa, bisa, bisa. Jika yang menutup mata ke yang membela Jessica lah gitu ya. Ke fakta di lapangan gitu ya. Karena ini ada pada saat persidangan juga diberitahukan oleh tim kuasa hukum. Kalau ternyata yang memesan meja itu yang menyediakan meja itu manajer kafenya. Coba kayak gimana kita dengar peluncur. Yang memilih meja nomor 54 di Oliver adalah, oh sorry Devi, Cindy atau pegawai. Bukan Jessica. Jadi kan sempat dipermasalahkan, dia udah ngeliat-liat, dia tahu meja mana yang enggak ke eksplos sama CCTV segala macam-macam. Tapi disini coba kita dengeri, cek-cek-yewawaw. Play. Terdakwa pada saat sampai di Mall GI, sempat menuju toilet terlebih dahulu. Sebelum menuju restoran Oliver. Apabila terdapat perbedaan waktu antara kamera CCTV restoran Oliver dengan ponsel terdakwa, itu mungkin saja terjadi. Karena tidak ada ketentuan atau penyatuan waktu yang baku dan berlaku secara global dalam penentuan waktu pada suatu alat elektronik. Sehingga sangat mungkin terjadi perbedaan waktu yang terlihat antara kamera CCTV restoran Oliver dengan ponsel terdakwa. Bahwa hal tersebut jelas terjadi dan terbukti dalam pemesanan minuman. yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Marlon Dibar. Terlihat dalam tayangan CCTV, saat kedatangan terdakwa yang kedua, jam pada tayangan CCTV menunjukkan jam 16.14. Akan tetapi dalam persidangan saksi Rangga diketahui pemesanan dalam print sheet milik terdakwa adalah jam 16.08. Terdapat perbedaan waktu yang sangat tidak logis. Bagaimana bisa terjadi? Terdakwa belum sampai di restoran Oliver, tetapi pesanan minuman meja nomor 54 sudah ada? Lantas, siapa yang memesan minuman untuk meja 54? Tentu ini menjadi suatu pertanyaan besar. Bahwa apa yang dikemukakan oleh ahli digital forensik AKBPM NUH nomor 3.10 dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum tidak benar. Apabila terdakwa dikatakan melihat meja 54 saat diambil fotonya oleh saksi Marlon. Dan terdakwa dikatakan menoleh kemeja 54 adalah penilaian subjektif daripada jaksa penuntut umum. Semata-mata, karena maksud terdakwa menoleh-noleh adalah untuk mencari saksi Marlon yang membawa bil pesanan minumannya. Oleh karena itu, keterangan ahli MNUH harus dikesampingkan. Apalagi ahli MNUH hanya melihat secara visual di CCTV yang merupakan CCTV yang berasal dari sumber yang telah direkayasa. Atau telah dilakukan tempering sesuai dengan kesaksian ahli Rismon Sianipar. Wah ini sorry dipotong, MNUH ini yang jadi targetnya Bang Rismon ya? Terus tadi aku ada agak aneh, 14.36 ya kalau nggak salah tuh? Eh sorry, 16.36 datang tapi di print out pembuatannya di 14.06 perbedaan 30 menit. Kalau kita ngomongin soal GMT Australia sama Indonesia kayaknya lebih dari 30 menit deh perbedaan waktunya gitu kan. Nah ini kenapa? Apakah Rangga punya? Aku punya pikiran set, nanti akan-akan dimembesan kopi ini gitu. Gitu kali ya, setengah jam sebelumnya gitu. Ya walaupun kayak mungkin perbedaan waktu di apa namanya, anggaplah di mesin kasir sama di CCTV. Kayaknya nggak mungkin sampai lebih dari 10 menit nggak sih? Ini bisa sampai 30 menit gitu. Sayangnya pada saat ini, 2016 gitu kan, belum ada VT pembongkaran rekaya CCTV Bapak FS yang dilakukan online narasi. Karena itu kan yang di-edit timecode-nya, waktunya. Yang di-edit, yang sampai dicek bayangannya di waktu jam segini bayangannya drop ke sini. Nggak deh, ini kayaknya masih pagi deh, bukan sore gitu. Jadi pada saat itu nggak kepikiran kalau, kayaknya waktu yang di CCTV-nya di-edit kali ya gitu. Itu belum kepikiran, kesana gitu. Tapi emang, aku dari tadi salvok waktu itu tuh bilang jam di risip itu, kayaknya yang bagian di bawah, itu yang nggak bawah, di bawahnya gambar Jessica tuh JPU kan? Kayak langsung gitu. Gimana nih, gimana nih? Aduh lupa gitu, kalau itu bisa dicek-cek ternyata. Coba kita next ya. Tanggapan penasihat hukum atas replik Butir 16, halaman 26, sebagai berikut. Bahwa ditegaskan, terdakwa tidak pernah memilih meja 54 saat diantar oleh saksi sindi menuju area no smoking. Tetapi, saksi sindi sendirilah yang memilih meja nomor 54. Tanggapan penasihat hukum untuk Butir nomor 17, bahwa terdakwa memesankan Mirna minuman kopi setelah ada pernyataan dari Mirna yang mengatakan, Ya, boleh juga sih. Dengan demikian, minuman Vietnam Ice Coffee yang dipesankan oleh terdakwa adalah atas keinginan daripada Mirna. Atau atas persetujuan Mirna. Bukan keinginan terdakwa. Berarti, patah dong statement yang dia nyari-nyari ngecek gitu kan, sampai akhirnya dia nemuin meja. Dimana meja itu aman dari CCTV, sedangkan posisinya penuh ya. Kalau kita lihat kan waktu kejadian kan ramai itu ya. Sulit banget gak sih memilih meja gitu, apalagi untuk ukuran orang yang baru pertama kali kesana kayak. Iya, dan katanya kan kalau gak salah ya, waktu itu kan si Jessica-nya udah diantar ke meja. Kemudian haro paperback-nya disitu. Terus balik kesana, entah ngapain aku lupa deh. Pokoknya dari situ tuh katanya kayak toleh-toleh gitu kan, ngecek-ngecek. Sedangkan kalau dipikir secara logika, ya kalau kita ninggalin bareng di tempat rame kayak gitu, ya pasti ini pasti. Hati wajar, wajar. Takut-takut diambil orang atau kayak gimana. Ada yang ngedukin gak ya meja gue ya, ada yang ambil gak ya gitu kan. Jadi harus, tapi serba salahnya, mau aware salah. Memang sudah ditarget. Eh, si abu naonan-naonan manete abu. Dia mainin ini, terus kaget sendiri gara-gara loncat. Gara-gara luas wawai mana ya abu. Sudah pakein aja ini. Sampai mana tadi aku lupa abu. Pokoknya gitu lah, aware salah. Kalau buat Jessica diem salah, bergerak salah. Pokoknya ngapain salah, cuek salah, panik salah, tenang, salah. Serba salah. Kita ke next-nya. Nih, nyo, jejak digital yang menarik nih. Ahli toksikologi. Soksikologi. Si Anida bisa masuk dalam darah, namun darah Myrna tidak dilakukan pemeriksaan. Ini ada yang di-counter sama Bang Oto. Check it, check it. Play. Masuk mengalami reaksi penetralan. Berdasarkan kalian, saya coba menghitung reaksi stereometrinya. Kemudian saya hitung. Berarti paling tidak di dalam lambung ada jumlah seperti ini. Berarti sekarang kalau ditemukan cuma segini, sisanya kemana, Pak? Itu kan dengan asumsi saudara sudah berpendapat ada masuk 2.298. Saya tidak berasumsi. Karena begini. Mohon dilihat. Saya tidak berasumsi. Tengah-tengah dulu. Saya tanya dulu ya. Darah kan tidak diperiksa. Itu persoalannya. Nah, itu saya tanya sebaliknya. Menurut saudara, untuk mengetahui kebenaran berapa aktual si Anida yang dalam tubuh korban itu, darahnya diperiksa tidak? Saya tidak mendapatkan data tersebut. Saya mencoba. Ya, itu namanya asumsi dong. Terus lu ngitung rumus dari mana? Kalau yang tahu cuma di lambung, terus lu jatuhnya kayak cocokologi gitu. Gimana caranya hasilnya 0,2 pokoknya, Pak? Gimana ya? Oh, kalau 6 dikurangi 5? Oh, enggak. Enggak berarti. Oke. Kapasitas kekuatan lambungnya gimana? Penetralannya kekuatannya tuh misalkan 5,8. Yaudah, berarti yang masuknya 6, penetralan kekuatannya cuma 5,8. Jadinya tersisa lah 0,2. Jadi sosokologi. Jadi ini ya dipaksain jadi kayak rumus, Pak. Kayak misalnya nih, ini ditambah ini jadinya segini. Nah, berapakah di tengah-tengah ini? Jadi kayak gitu kan? Dan buat nyari angkanya itu. Iya. Yaudah lah, pusing emang. Ini kita lanjut lagi. Lanjut. Coba untuk melakukan rekonstruksi berdasarkan fakta yang lain. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, melihat fakta harus konferensif. Saya mencoba merekonstruksi fakta berdasarkan fakta yang lain. Terima kasih. Baik. Dalam berita secara saudara, dan tadi juga saudara mengatakan, Bahwa salah satu parameter untuk mengetahui seseorang itu mati karena saya tidak, Itu adalah ditemukannya asam tiausana di dalam hati. Begitu, pendapat saudara? Saya tidak menyatakan itu. Di lebih dari secara saudara, parameter saudara bilang. Jadi di sini, kalau... Kok jadi, jadi bingung. Jadi si Bapak Imade Agus Gel-Gel ini, dia based on rumus aja, Tidak ke reaksi kimia yang memang faktanya terjadi gitu. Sedangkan kalau di dokter Jaya itu kan, Kalau di dokter Jaya pun yang udah ahli Sianida 30 tahun ditanya seperti itu, Dia akan, kok gak bisa ngitung Sianida yang masuk kalau cuma 0,2 di lambung gitu. Karena itu kadarnya gak bahaya gitu kan. Kalau menurut dokter Jaya gitu. Ya bisa terjadi karena, eh bisa karena terjadi pembusukan sudah kan. Karena udah 2 hari. Dan terus reaksi kimia yang terjadi, Kalau Sianida masuknya, Bapak Imade Agus Gel-Gel ini gak kayak gak mau tahu gitu kan. Padahal kan harus di cross check gitu. Ada sitiosianat enggak sama kayak, Ada karbon dioksida enggak yang keluar dari hidung. Kalau gak ada berarti gak ada oksigen yang masuk gitu. Jadi liur gitu. Iya itu jadi kayak dipaksakan ini harus Sianida gitu. Memaksakan gitu. Pokoknya mah harus kudu gitu lah. Meskipun ada sedikit, Wah ada nih, ada gitu. Bisa, bisa. Ini mah pokoknya bisa. Jadi kayak aku ngebayangin ya. Ini analogi gobloknya mamang aja ya gitu kan. Lagi jalan ke sebuah gunung gitu. Ibu-ibu emasnya copot, jatoh gitu kan. Terus ada bapak-bapak ngeliat, Wah ada emas, gunung ini gunung emas. Pak itu kan cuma segelang. Iya tapi ada emasnya dibayangin nih. Pasti gali gunungnya tanah doang gitu. Jadi kayak gitu, kayak memaksakan. Tolong lah. Nextnya. Yes. Nih ya, kita tutup dengan caption artis figuran. Ada apa dengan rangga? Tidak dong, ada apa dengan cinta dong. Rangga pacarnya cinta. Kalau di filmnya gitu. Bawanya sutradara apa nih? Ceki-ceki wow. Play. Mending kenyataannya begitu, ya kan? Mau dulu, mau sekarang. Orangnya ada. Saksinya banyak. Rekeningnya gak ada duitnya. Masa rangga mau dijeblosin orang kecil begitu. Waduh, gesrek juga. Paling ya ketemunya, paling ya bahas tentang kasusnya. Lu harus konsisten cara ngomongnya. Lu harus yang benar. Lu gak usah takut. Siapa sih yang anaknya dikitin terima. Ya kalau dari Pak Terimawan, itu harus si Jessica itu ketangkep. Pertanyaan dari situ sederhana. Kok bisa sebella itu sama rangga? Iya. Ada apa dengan rangga? Bener juga kejadian. Ada apa dengan rangga? Kok bisa sebella itu? Ya itu sih yang menurutku Mang. Yang awal itu katanya kan yang ditanya. Sebelum besoknya di... Apa nih? Nyalidikan ya kalau gak salah ya. Itu kan rangga katanya didatengin sama Pak Edi. Ditanya. Saya lupa gitu kan. Sedangkan kalau menurut dari Pak Edi kan bilang, Lu bawa baju lu. Besok gue jeblosin lu penjara. Maksudnya kalau hal-hal kayak gitu gak mungkin lupa. Karena itu... Deg-degan banget. Syok inget banget dong. Jadi kayak... Curigation. Kalaupun misalkan Pak Edi membela Honey. Karena dia lebih kenal kan. Ya masuk akal. Ini ngebela rangga. Sebegitunya gitu. Padahal kalau dibilang potensi ya... Sabar dulu jangan bela-bela siapa dulu. Ini kan lagi proses gitu kan. Sama dia bawa-bawa ini lagi kayak apa... Orang kecil gitu kan. Gak ada duitnya ya. Terus kalau misalnya dia banyak duitnya... Gak ditolong apa gimana gitu. Apa gimana? Gak tau orang sirang gak tinggi gak kecil kan. Kecil segini aduh. Kecil banget. Seidung si abu. Seidung si abu. Adalahnya kita meluncur ke intermejo. Terus. Sambil menunggu kelanjutannya nyoh. Yang udah pasti sih Jumat bakal ada info update terbaru. Bakal di mention siapa nama yang dilaporkan. Kan saat ini kita cuma bisa menduga-duga nih. Antara Emnu sama Bapak Edi Darmawan Salihin. Wow yang akan dilaporkan. Kita ke intermejo nih. Ini ada kucing yang apa ya. Mama bilang sih karakternya mirip si abu. Cegi-cegi wow. Play. Masalahnya dia gak yang pelan-pelan. Gitu. Iya. Atau kita coba kabu ntar lagi. Ngambak. Bete. Coba abu. Enggak. Diamah sabar. Dia masih sabar. Karena dia tau. Tidak apa-apa. Yang penting aku dapat makanan. Dia masih sabar. Dia masih sabar. Kita kasih next ya. Yes. Ninyo. Ketika Mama Emeng marah. Oke. Cegi-cegi. Play. Kabur-mulu kabur katanya tuh. Belum nenen. Belum mandi. Belum nguti kuku. Pulang. Ya Allah cebol banget. Nge-gayboy begitu liatin perutnya tuh. Iya si abu perutnya. Iya. Minta tolong atu. Minta tolong ke babunya. Dia kan udah ceper ya. Anaknya udah terlalu gede gitu. Pas digigit. Kok ngegesrek terus ke aspal. Karena terlalu ceper gitu. Tolong lah me. Lucu banget lagi ngomel dia. Loh ngapain disini? Ayo pulang. Ayo pulang gitu. Iya kayak makmah nyuruh anaknya pulang. Tolong lah. Biasanya di jewer. Kalau ini di giwing ini. Eh wek. Kaget dia. Sabar sabar. Kita kasih next ya. Yes. Ini drama nyuruh. Drama. Ceki ceki wow. Play. Langsung imut ya Allah. Kecil-kecil udah drama. Biar terlihat tetap imut ya. Aku gak tau ini lemari adopsi. Atau memang tempat tidurnya dia gitu. Oh kayaknya ini deh. Emang kayak semacam pet hotel gitu. Biasanya kayak gitu. Cuman gak tau kalau ini milik pribadi ya. Iya begitu. Tolong. Tolong. Eh. Tolong. Tolong gitu kali ya. Kalau dibatih manusia. Tapi sayangnya lucu. Itu mau gimana. Kita kasih nextnya. Ini nyuruh. Ini editingnya bagus. Niat banget kalau menurutku. Ceki ceki wow. Play. Eh. 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 Ya Allah. Eh. Astaga. Eh. Astaga. Ya Allah. Astaga. Astaga. Ya Allah. Temes banget kan. Mana nih pas bagian kucing ini. Ya Allah. Ya Allah. Astaga. Astaga. Ini niat banget yang ngediten niat sumpah. Astaga gak ada bulunya. Niat sumpah ini. Dia dijajerin kan. Ya Allah. Gemes banget. Mau yang mana? Semua. Minta tanya semuanya. Iya. Mau? Iya mau. Babi 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 tadi. Boleh. Boleh. Lucu gemos. Nyonya masakan gemos. Mau. Kita kasih ke nextnya. Terus. Ninyo. Kucing keenakan. Ceki-ciki wawaw. Le. Ya Allah. Ya Allah. Mulutnya sampe begitu-begitu Bang. Dia kan kalau leher pake kaki. Depan pake mulut. Paha bawah kagok. Kagok paha bawah gitu kan. Enggak tapi normalnya biasanya kalaupun paha bawah dia ini Bang pake mulut digigit-gigit. Ngelungker kan. Iya. Lihat dong kondisi badannya dong. Ini belum sampe nekuk aja udah. Mentok bos. Ganjel lemak bos. Yang akhirnya dia memilih untuk digaruk aja. Kayak gue punya kuku depan panjang sayang kalau gak dipake. Dia garuk keenakan. Saking enaknya sampe begitu tuh. Nyam 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 nyam. Bisa kucing kayak gitu. Gak aku curiga ini bukan kucing ini. Bukan sih kucing. Oh berarti kamu gak mau dong kan bukan kucing. Mau tetep mau. Yolah gimana. Lihur. Senyam nyam. Kita kasih super thanks aja yuk. Luncir. Nyam. Yes. Super thanks aja kalian ada foh. Foh. Foh yang pertama ada ini nih yang aku bilang tadi nih. Ada dari Yulin. Nanda Fauzia. Sikat. Bapak Abu yang terhormat. Tolong ya kalau bantu nyam. Jadi karyawan kontrak harus rajin. Jangan nongkrong santai-santai minum di WC. Sukses dan sehat selalu buat nyam. Pak Abu dengan Radio Santuy. Pak Abu jangan mentang-mentang Anda tua Pak Abu. Terus Anda bisa semena-mena dalam pekerjaan Pak Abu. Dengarkan itu Pak Abu. Iya tolong dengarkan Pak Abu. Susah Pak Abu. Pak Abu apatis. Nextnya dari Ana Yalewis. ADV Numpang Lapa Kea Kayuli. Sangat disayangkan komentarnya Wilgos. Bukannya mendinginkan keadaan malah memperkeruh. Jangan sepelekan lulusan SMK 8 ya. Saya juga lulusan sana. Perpustakaan kami banyak buku-buku tentang masakan manca negara. Dari sejarahnya, bahan-bahan, surfing, table manner dan lainnya. Dan 80%nya adalah praktek bukan teori di kelas. Lulusan rekordon-rekordon blue. Gak tahu surfing sama motong daging. Steffi. Numpang Lapa Kak Yuli. Kode blue sekarang lebih menampilkan wajahnya ya. Oh my, kemana? Gak tampilin mukanya lagi. Untuk Masterchef tahun ini, aku no comment lah. Sejak TV ku rusak, aku jarang nonton TV lagi. Kaget banget waktu aku dengar penilaian Masterchef. Banyak kontroversi dan ada unsur rasis juga. Jadi takut buat komen. Semuanya aku serahkan sama netizen aja. Semangat buat tim advokat Jessica. Tetap selalu berada di jalur kebenaran. Nisya ya Tuhan akan membantu selama kita benar. Amin. Pai Speckling, numpang ya Pak Yuli. Rasis nih si Wildos berdus. Walu belum aja di Guru Duk Netizen. Plus Ormas ya ntar paling klarifikasi. Plus minta maaf. Kalau gue jujur dari season 4, gue udah punya feeling. Juara selanjutnya bakal cindol lagi gitu kan. Buat nyari nama biar ntar buka resto. Anjir satu pemikiran sama aku. Sumpah satu pemikiran sama aku. Sumpah, sumpah. Karena yang dibahas dikit ya. Tadi di acara di TransTV apa Rumpi apa aku cek. Dia diundang juga kan. Ditanya untuk cita-cita yang banyak gitu. Memang pengen buka resto. Pada saat ditanyakan lu kenapa lulusan Nisbarta, Universitas atau segala macem ternama gitu. Ikutan kompetisi dia bilang ya. Karena pengen buka resto. Jadi masuk. Sumpah, Faiz, Faiz. Mantap. Nextnya, Yulina Davosia sudah. Sherly Virianti. Lumpang marah-marah ya Kak Yulia. Gue cindoko, gue kesel ya sama si om-om Lugos. Udah gue kesel. Tapi Kiki bisa. Eh kenapa Kiki bisa kalah? Padahal tiap tantangan dia bagus banget. Dan gue selalu nonton MCI season ini. Karena mau lihat Kiki. Banyak pensi Kiki. Ada apa gerangan? Karena Kiki gak buka resto. Nextnya, PAI. Ranah Minang. Hadir lagi nyomang. Sejak cindo sekolah masak jadi lebih jago. Belum pernah ke Padang nih orang. Sudah jangan ditanyakan lagi kalau orang Padang masak ya. Orang Padang gak perlu sekolah masak. Tapi rendangnya mendunia itu. Kasih paham. Bumbu dan racikannya. Nextnya dari Anugrah. Mas. Mas lagi syuting mas. Iya lewat di depan. Lewat layar itu. Anugrah. Anugrah Aryadi. Lumpang Kakak. Wilkos mah. Pasti proko MCI juga. Dia kan juara MCI. Jalur Cindo juga. Jalur Cindo juga. Vivi. Pir. Pir Kardin. Hai Kayuli. Nebeng ya. Sorry nih ya. Kalau di final Kiki versus Nick. Mungkin agak lebih seru. Dan mungkin kalau Kiki gak bantuin potong. Mungkin masih bisa menang gak sih. Tapi Kiki tetap juara di hati netizen. Yes. Nextnya ada dari. Tumeo Fuse. Tumeo Fuse. Of Yoshi Treasure. Aku yang suka banget nonton Masterchef dari dulu juga sebenernya udah agak gimana gitu. Kalau yang berbakat agak mundur dari yang lain. Untuk Nick cuma sampai di tiga besar. Kalah sama Belinda yang masuk ke grand final aja udah aneh. Tapi selain aku ngefans sama Nick sih. Aku yakin kalau yang namanya kompetisi. Dan selalu di asa bisa aja jadi perkembangan buat skillet. Tapi ini kelihatan banget Kiki yang dari sesi audisi bootcamp sampai ke galeri udah menonjol banget. Sampai peserta yang lain juga ngakuin kalau Kiki emang lebih unggul. Sebenernya mau siapapun juara satunya yang penting konsisten karirnya sih. Tapi aku yakin kalau udah punya skill dan kuat kayak Kiki. Walaupun gak juara satu juga bisa sukses. Banyak kok peserta MCI di season-season lalu yang gak juara. Tapi sukses kayak Lord Adi. Iya Lord Adi. Betul betul betul. King Abdi yang banyak kalau baru sih buka restoran sama arti artis. Ya mungkin kalau titel juara MCI akan dapet privilege lebih. Tapi menurutku juara cuma angka. Yang penting punya skill dan skill Kiki gak diragukan. Betul. Nice sama Yuda pertama. Bang ini kelihatan banget sih Kiki selalu menang tiap challenge. Suka improve, sportif banget. Sedangkan Belinda cuma dua kali seingatku malah sering hampir pulang. Dia gara-gara bikin pasta gagal. Ganti Hills Kitchen aja lebih supportive kayaknya. Health. Oh Health. Dia memang suka kalau itu lebih sportif sepertinya. Tapi ya gak tau juga. Nextnya Mars ya. Maksud lo apa Wilgos? Bahasa lo malah menjatuhkan peribumi. Mingat lo dari Indonesia kampret. Sabar, sabar. Sabar. Hari-hari ini. Alah siap panjang. Lupa ngelapa kayak kalau nyomang kalau santui people. Lama gak komen tapi selalu nonton Radio Santi. Kalau ini mau komen dikit. Aku sebagai penonton setia MCI. Emang udah mulai kendor nyomang. Sejak masa Lord Adi di kalahkan oleh Nadia yang saat itu sebenarnya makanan Lord Adi jauh. Lord Adi sih gak ada obat sih ya. Menentunya adalah makanan ketiga yaitu dessert. Dimana Nadia sangat passion di dessert. Sedangkan Lord Adi passionnya dimasakkan Nusantara. Aku udah merasa ini di setting. Biar Nadia menang ya. Intinya sama kurang lebih ya. Tolong. Tapi. Kebanyakan minum si abu muntah. Tapi Lord Adi memang selalu di hati. Jadi banyak jago-jago yang tidak juara di kompetisi. Tapi jauh juara di hati netizen. Tapi tetap sukses akhirnya. Nyong. Nextnya. Dari Intan Permata Rahmawati. Sikat. Numpanglapakak. Selain Lord Adi yang masih empat besar. Ciba-tiba tereliminasi. Gongnya Kinky. Yang head to head sama Belinda. Oh Kiki. Head to head sama Belinda. Terus kalah benar-benar pengecewakan. MCI ganti stasiun televisi deh. Atau sekalian gak usah ada lagi. Atau ganti persyaratannya. Jadi khusus yang pernah sekolah kuliner dan CINDO. Dini Andrian. Numpanglapak. Eh numpang ya mbak. Kalau kata Wilgos begitu. Ngapain orang Indo ikut kompetisi. Kalau gak ada basic sekolah masak. Yaudah CINDO ajalah. Yang ikutan semuanya aja. Peserta CINDO. Berarti orang Indo cuma pelengkap aja. DMCI. Salam santunya bang. Sabar. Ini lanjutannya tadi. Berarti kita ke. Nextnya. Dari Tuan Nugroho. Malam nyomang buat beli makanan si abu nih. Saya gak setuju ya sama statement dari Wilgos di Indonesia. Ada juga sekolah tinggi pariwisata yang ternama. Jadi kenapa harus jauh-jauh belajar ke luar negeri sih. Yang terbentuk skill itu adalah pengalaman kerja di dunia hospital industri di Indonesia. Abu oh abu. Matanya terlalu sipit disipit-sipitin deh. Selalu S3P aja deh buat nyomang. Abu dan para satu pukul yang oleh sini. Hei hei hei. Last of the last last. Dari Cia. Dari Cia. Aku singkat. Sampai aku nonton. Lah itu MCI. Astaga. Emang rada aneh. Team Challenge ronde 1 itu gak bisa jadi ukuran. Grand finalist. Karena ini kompetisi personal yang juaranya personal bukan tim. Kalau masih 10 besar itu gak apa-apa disini pun komennya masih 50-50 ya tapi skornya jomplang. Pada ronde 2 itu fix sih kalau Kiki mengalahkan Belinda dengan TKO. Cara masak dan hasil akhirnya kalah telak. Karena save yang sebagai contoh duplikasi pun mengakui terus-menerus loh masakan Kiki. Dan anehnya tidak ada skor yang dibacakan kok. Tiba ada sih. Wuh haki hu haki hu. Abis. Abis. Mana sih Abu? Abu. Ya si abunya tidak mau closing. Sulit memang si Abu ya udah. Jadi kayak ya udah kita closing aja. Terima kasih kepada para Sultan Santi yang sudah memberikan super thanks pada kita. Dan juga memberikan ruang kepada Santi people yang lain. Tumpah komen-komen bertisam-tisam bersilaturami. Dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya. Ya udah. Mamang mewakili kerewan kontrak si Abu yang tidak mau closing. Dutupi mangkok cabut dulu dan ciao. Oh. Terima kasih sudah menonton!